Halo guys, halo semuanya, kembali lagi bersama Mimin di channel Alucerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Pastinya Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita rambuwa series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk menekan tombol like, subscribe dan loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode sebelumnya, Nonesi Hoya memberitahu kepada Ketua Pavilion kalau ada sekelompok dari divisi kota yang datang. Untuk menangkap orang-orang dari lima kerajaan. Ketua Pavilion pun sangat marah dan langsung ingin menemuinya. Di sana orang penjaga kota yang akan menangkap orang-orang dari lima kerajaan adalah Komandan Gu dan para anak buahnya. Di saat mereka memaksa kepada orang-orang Pavilion, Ketua Pavilion langsung memberi pelajaran kepada Komandan Gu dan membuatnya terluka. Ia berkata kepada Tuan Fai kalau orang-orang penjaga kotanya sungguh hebat. Lalu Tuan Fai berkata kepada Komandan Gu siapa yang memintanya membuat masalah dengan Pavilion Pil. Komandan Gu dengan sombongnya mengatakan kalau masalah tersebut dibawa pengawasannya mulia pangeran ketiga. Dan apakah Tuan Fai berani menantang hukum dinastinya? Tuan Fai pun hanya terdiam. Lalu Ketua Pavilion berkata kalau status Tuan Fai yang sebagai alkemis kekaisaran sudah tidak berguna. Di saat Komandan Gu yang sok jagoan akan menyerangnya, Ketua Zhao dengan mudah melumpuhkannya. Dan membuat Komandan Gu terpental dan terluka. Ia juga langsung mengusir Komandan Gu dan para pengawalnya sampai keluar aula. Komandan Gu masih saja sombong. Dan ia mengatakan kepada Ketua Zhao King Fai yang berani melakukan itu kepadanya. Mereka pun semua pergi untuk melapor kepada pangeran ketiga. Lalu Tuan Fai juga pergi dan akan memberitahu masalah tersebut kepada kaisar. Dan dari kekesanan dinasti Wei, kaisar sangat marah kepada divisi penjaga kota yang berani menyinggung aulat senjata dan tanah suci Broadline. Lalu bawahannya berkata kalau asal mula masalah tersebut karena orang yang bernama Qin Chen. Tak, selama berapa lama Tuan Fai pun datang untuk memberitahu kepada kaisar. Ia menjelaskan kalau penjaga kota tidak hanya ingin menangkap Ketua Pavilumpil. Dan Komandan Gu juga mengepung Pavilumpil bersama penjaga kota. Mendengar berita itu, kaisar bertambah marah kepada penjaga kota. Di saat persamaan, kaisar juga menerima surat yang isinya tentang identitas Qin Chen. Dari lima kerajaan kecil yang sangat jenius. Yang membuat Ketua Pavilumpil menghormatinya sebagai master. Lalu kaisar mengira kalau Qin Chen adalah jenius yang dikultifasikan oleh kekuatan tertinggi di domain surgawi utara. Dan ia langsung merintahkan kepada semua bawahannya untuk mengerahkan pasukan kerajaan. Dan ikut pergi ke divisi penjaga kota bersama kaisar. Di sisi lain dari kekaisaran, Pangeran ketiga sangat kesal kepada Komandan Gu yang telah gagal menangkap orang-orang dari lima kerajaan di Pavilumpil. Lalu Ketua Keluarga Leng mengatakan kalau Komandan Gu Jin memang sedikit sembrono. Pangeran ketiga pun sangat kesal dan tidak bisa menunda lagi. Ia ingin menemui Qin Chen dan langsung menghukumnya sendiri. Mereka pun pergi ke divisi penjaga kota. Dan dari penjara hitam, Kapten Tian memberitahu kepada Qin Chen kalau Komandan Gu dan bawahannya memimpin penjaga kota ke Pavilumpil untuk membuat masalah. Tapi hasilnya dipukuli oleh Ketua Pavilium. Qin Chen tahu kalau Pangeran ketiga memang ikut campur. Kalau tidak mana mungkin Komandan Penjaga Kota berani menyinggung Pavilumpil. Tak selang berapa lama, Wakil Komandan Geng Du Yuan datang dan ia ingin membawa Qin Chen pergi. Namun Kapten Tian tidak membiarkan Wakil Komandan Geng untuk membawa Qin Chen pergi dari penjara hitamnya. Tanpa basa-basi, Wakil Komandan Geng langsung menyerang Kapten Tian. Namun Kapten Tian dengan mudah menakisnya. Dan membuat Wakil Komandan Geng terkejut karena Kapten Tian ternyata sudah menembus keranah Martial Venerable. Lalu ia meminta pengawalnya untuk mengepung tempat tersebut. Ia juga berkata kepada Qin Chen, apakah Qin Chen merasa nyaman di sana? Qin Chen pun menjawab kalau Wakil Komandan Geng sangat menarik dan bisa bertindak seenaknya di penjara hitam. Wakil Komandan Geng pun menjelaskan kalau itu semua karena Pangeran ketiga. Dan ia akan memperlakukan dengan baik wanita cantik dari lima kerajaannya. Ia juga mengatakan kepada Kapten Tian kalau putrinya telah berusia 18 tahun dan sangat menarik. Seketika Kapten Tian pun sangat marah kepadanya. Lalu Qin Chen berkata kepada Wakil Komandan Geng apakah ia sedang mencari kematian. Seketika Komandan Gu juga datang menemui Qin Chen. Dan ia langsung memecat Kapten Tian dan tidak lagi menjadi Kapten Divisi Penjaga Kota. Dan ia juga memberi perintah pencabutan jabatannya. Dan meminta Kapten Tian untuk berlutut. Namun Kapten Tian tetap tidak mau berlutut dan ingin menyelamatkan Qin Chen. Kapten Tian pun terkena serangan Komandan Gu hingga terluka. Di saat itu juga Lord Qin Chen sangat marah. Dan langsung melepaskan diri dari ikatan rantainya yang empuk itu. Ia langsung dengan mudah melumpuhkan para cecunguk di sana. Di saat Komandan Gu yang sok jagoan itu akan menyerang Qin Chen. Qin Chen dengan hanya dengan satu kali serangan dan membuat Komandan Gu mati sia-sia. Dan terkena niat pedang Lord Qin Chen. Qin Chen berkata selama ada dirinya semuanya akan baik-baik saja. Tak lama kemudian Pangeran ketiga dan ketua keluarga Leng pun datang. Lalu bahwa hanya yang sedang terluka parah memberitahu kepada Pangeran kalau Qin Chen berhasil lolos dari rantai yang konon katanya sangat kuat. Mereka pun semua terkejut. Dan bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.